Terima kasih nih Om, udah boleh main kesini nih Om Lu Gini kan kita mau bantuin para hobi Supaya kalau yang mau ngekip-ngekip Cana di rumah kan Tahu apa yang harus diperbuat Cara penanganan penyakit Nah kita-kita bahas Bahas global Kenapa ada percintanya sama Cana itu loh Setelah mau main cana nih Banyak timbul penyakit loh Karena beda-beda ikan tuh beda-beda obat ya Om Kalau kita klipsik itu Setiap ikan punya cara masing-masing Om Betul Jadi setiap yang namanya sakit Yang namanya sakit itu saya kira pasti Cuma kita harus paham ini sakitnya ini sakitnya dari mana dulu Anak sebabnya apa Kebanyakan ikan Itu biasanya sakit Karena kita gak paham Gak paham dimana Tipel aja ini habisannya dari mana Ini habisannya dari ekosistem yang memang punya tinggi Tapi kita tidak melakukan Kalau kita tidak melakukan Menggunakan suhu yang tinggi juga Itu-itu-itunya ikan pasti stress dan akan sakit Kebanyakan ikan gencana Seperti ikan-ikan yang propis Ikan propis itu kan sepanjangnya dari Dari India, dari kimia, kina Ini memang biar yang dikandikan sepropis itu memang butuh sungguh yang tinggi Ini contoh misal apalakana Apalakana ini Kalau memang sungguhnya biasa Kita kita turunkan Dia gak bisa perform secara maksimal warnanya Kalau matalah sakit Ya itu tadi Kita sudah tahu dulu Suntur sakitnya karena kenapa Khusus jana Sakit Itu biasanya timbul dari jamur Di paket ini Tua ini aja yang paling sering yang terjadi Ini tidak ikan-ikan itu penelan ya? Tidak, tidak ada yang kata Kita tahu caranya dulu Kita tahu caranya Dia gak sakit Jadi seber penyakit sebenarnya Yang namanya ikan atau pahlawan hidup Itu produksi kecigilaan Jadi kalau ikan ini stress Tentu maksudnya dia akan keempat sakit Jangan menggunakan bakteri Bahkan keempat gunak jamur Ataupun virus Dicara sangat simple sekali Simpel Cukup kita menggunakan Sobat-sobatan yang antibiotik Seperti yang diplafin Atau pomet Atau metal glue Cukup Ditambah lagi Mungkin biasanya kita terimak Dengan menggunakan Daun ketapang kering Daun pisang kering Atau daun bambu kering Tiga daun ya Tiga daun Kenapa kita menggunakan daun-daun ini? Karena kenapa? Tiga jenis daun ini memang Mengandung tanin yang tinggi juga Kalau masuk Ada antibiotiknya Sehingga ikan menjadi nyaman Karena ada kontrikun Tidak tanin yang tinggi Buat ikan ini nyaman Gak sudah surprise Karena sudah dari skala super minyak Sebenarnya ikan ini Ini menjadi surprise Daya tahan tubuh Turun Tangan seperti ini Kawan Kita selalu untuk mengajarkan Rasa teman-teman yang baru Ya kita mengandungkan Pertanyaan kita sendiri Kalau kita surprise Ya kita kamar sakit Kamar ikan juga Kalau kita tidak ada duit Kita sakit Habis itu dapat duit Jumbo Kalau jamur-jamur sendiri Itu gimana Banyak obat-obat yang Greda dipasang Banyak Seperti kita menggunakan Lapis rapi Bisa Kita menggunakan Pome juga bisa Silumetri bisa Maupun produk-produk Kepi wakus Juga banyak Bahkan ada juga Kita menggunakan Sesu-sesu yang tradisional Kita menggunakan Bawah putih Bisa Oh Bawah putih Bawah putih Yang sedang bawah putih Pinbas ya Betul Biasa Kalau pinro Jadi kalau merontokkan Jabur ataupun Pinus Atau paper ini Kita menggunakan Pembalah putih Begitu ya Kita harus Tetap Terlalu sapi-api Kalau kadar kita Terlalu tinggi Ya bisa juga Ikan ini Jadi mati Jadi gitu Soberan Jadi sebenarnya Ikan ini simple Yang penting Dia nyaman Nyaman Yang mesti tahu dulu Jadi Waktu kita adaptasi air Sama kelalu ikan masuk Kita harus tahu Posisi air itu Di umur teman-teman Posisi air itu Apakah pH-nya tinggi Sekali Kita sesuaikan dulu Dan pelan-pelan Dia akan adaptasi Dengan air Tempat kita Betul ya Betul Ya secara Langsung ya Betul Jadi cara Kita Kalau kita Mau Melibara Ikan Yang pertama kali Kita membeli ikan Ada teknik-teknik tertentu Yang biasanya Salah yang dipakai Sehingga ikan ini Menjadi mati Jadi sebelum ikan ini Kita beli di pasar Dalam tank dengan plastik Tidak bisa Kita langsung masukkan ke Air akwarium Atau tank Kenapa bisa terjadi Kayak gitu Kenapa kita gak boleh Kayak gitu Karena disitu terjadi Perubahan ekosistem Nah untuk mengatasi ini Teman-teman yang baru-baru Baru bisa Atau baru ingin-ingin Memelihara ikan ini Sebenarnya simpel Caranya Jadi Ikan yang sudah Ada di kantong plastik Ini jangan dimasukkan Kita ketek dulu Dalam kondisi di plastik Udah masuk dulu Ketek Supaya sumunya Stabil Sama Ini dia gak kaget Kedua Air Pengikatnya Dibuka Dibuka Sebagian Dikasih air Kalau enggak Angkatlah 20% 20% Air dari tank Sampai air dari Dari plastik Atau packingnya tadi Itu biar masuk dulu Sehingga Si ikan ini gak kaget Dengan akhirnya Kandungan mikroorganismenya Atau ekosistem yang ada Di tank Mereka gak kaget Nah setelah itu Gak biarkan 5 menit 10 menit Setelah dia baru Udah menyelesaikan Nah baru kita lepas Nah itu yang membuat Ketian jadi aman Nah ini Di kolam Eh kolam Kolam gede ini Kolam yang ada kacanya ya om ya Yuk Ada jenis apa aja nih om Di dalam sini om Ini kemarin saya masuk Ada 7 jenis Ada Lusius Ini Ini Lusius ya om Ini lokal sitinya Ada di Sumatra Sama Kelimantan ini Lusius Pahlanya beda ya om Betul Dimana cara-cana lain ya Betul Oke kalau itu om Yang kecil om Yang kecil ini adalah Yellow Sentarum Oh ini Yellow Sentarum nih om Yellow masih sekitar ya 25 sampai 30 cm lah Nih Yellow Sentarum Hmm Ini macam-macam Sengaja kita mencoba Sesuai dengan habitatnya Dengan desain Pahlut Dahluriumnya juga Hmm Seperti di sungai Supaya mereka nyaman Nah ini apa Nah Ini jenisnya Ini adalah masuk Di terdapat red Red Sentarum Bukan Ini red Sambit Oh Sambit Nah Kalau ini Yellow Sumatra Oh ini cakep om Hmm Ini Yellow Sumatra Tepatnya Jambi Hmm Ini rasanya dari perairan Batangari Digabung bisa ya om ya Bisa digabung Cuma Ya itu tadi Yang masih Belum bisa perkom Ini harusnya warnanya merah Hmm Sebenarnya kelihatan Yang hitam ini om Merah nih Nah ini merah sebenarnya Ini memang Asim-asim lokalis ini memiliki Karakter yang berbeda Mental yang berbeda Ini yang dibilang orang Snakehead ya Snakehead Mukanya kayak Ular Ular Iya Ini memang hampir sama Dengan ular Terus kita ada satu lagi Ini harus disatu teman-teman Itu adalah kalau kita biarkan jenis kanan jangan lupa akuarilnya ditutup Betul ya? Betul Betul ya om? Betul sekali Kalau tidak ditutup besoknya hilang Hehehe Loncat Karena dia tipikal yang Kalau apalagi kalau dia belum nyaman Belum nyaman Dia akan loncat Menang Belum Masa stres Wah Tuh Luar biasa dia Dia akan merontak Tinggi sekali ya Betul Tidakannya ya Jangan kasih nubang sedikitpun Karena Dia jago loncat Dia jago loncat Dia jago Ngincar lobang Kita geser lagi om Ini ada apa om? Yellow Riau Oh ini Yellow Riau Oh ini Yellow Riau Oh ini Yellow Riau Nah kalau beda Red sama Yellow sendiainya dimana om? Kalau bedanya Red Riau sama Yellow Riau nya adalah di divin atasnya atau Top finnya ya Top finnya kalau Red itu bunganya Itu ada ada seperti seperti ada batik ya Ada batik yang sampai ekor Oh iya iya Kalau yang Yellow dia polos Cenderung polos Ini Yellow ya polos ya Nanti kita lihat contohnya yang Red Riau Boleh Tuh ada yang di sini ada Red Kebetulan kok masih sembunyi ya Yang Red ya Ini ada yang Red Sebenarnya ada yang Red ini Nah Itu Red Sentarung Mana? Nah ini Yang samping ini apa yang ini? Ini nih yang ini Nah itu Red Sentarung Hmm Jadi ini Itu resikunya 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 lagi nggak ini om? Betul Nah itu kena batu-batuan itu jelas itu Biasa kalau kejar-kejaran dia masuk batu Betul Ini dia luka Ini Yellow lagi nih om? Ini Yellow Yellow Sentarung Ini Yellow nih Ini Yellow Sentarung Kebetulan ini yang Red kok nggak mau keluar ini Yang Red Oh Coba kita cari om Red Sentarung nya ngumpet Red Riau Eh Red Riau ini ya? Red Riau Ngumpet dia Oh jadi itu tuh Kalau kita lihat benak-benak guys Fin nya? Fin nya ada batiknya Fin nya ada batiknya pekat banget Memang kelihatan kan gitu Oh Itu yang membedakan Yang membedakan sama Red Betul Itu yang membedakan Yellow Red Sementara memang menjadi misteri Red Riau ada dia habitatnya merah Begitu dia pindah habitat Dia menjadi kuning Mas Yang Ini mundur dia nih Jadi PR Mas Yang Fin atas bawah ya om? Batiknya om? Batiknya om Batiknya om atas bawah Kurang jelasin Itu lah ring nya Red Riau Luar biasa Iya 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 Gak mau keluar guys Hehehe Seperti dia malu Hehehe Dia tau saya badannya gede Hehehe Ini Ini Yellow Kapuas Oh ini Yellow Kapuas Batiknya gak terlalu ini om Bunganya juga gak terlalu ini ya Tuh Ini nih apa nih om? Red Sentarung Oh ini Red Sentarung ya om Jadi dia berasal dari ke Danau Sentarung Oh Fin nya panjang juga om Betul sekali Sampai ngelipet ngelipet gitu ya Nah cuma dia bedanya sama Red Apa tadi? Red Riau Red Riau itu Red Riau itu Gak ada batiknya Gak ada batiknya dia polos, hitam Hmm Hmm Terus kalau yang sentarung ada yellow kan? Ada Nah bedanya apa om? Selain warnanya beda di warna aja kuning Terus pin nya juga dia tetap sama hitam Oh sama Sama hitam Kalau yellow kuning Gila kuning, merah Jadi merahnya ke orenan gitu ya om? Gila juga sebenarnya ada Kalau tidak apa ini memang ikan gitu loh Masing-masing dari satu lokal di Siti pun kadang-kadang ada beda Memang ada oren, ada yang betul-betul merah pekat Hmm Ada bisa jadi merah pekat tapi bunganya juga tipis Juga ada Oh Macam-macam om? Iya, iya, iya om Oh ini tuh ada jatuhnya merah-merah putih ya om? Betul Kayak kita kulit kegesek merah ya Merahnya begitu ya? Kelasnya ini sebenarnya kelas B ya? Ini kelas B warnanya juga nggak begitu merah pekat Bunganya aku juga nggak begitu banyak Nah jadi Jadi kadang Adik-adik juga aku pernah ngogol sama orang gitu ya Kadang Rubang bulat yang bisa kan kalau kita tutup pacaran Rubang bulat buat kita nangkat dong ya Betul Seasal mulat badannya dia bisa loktas ya om? Betul Betul sekali itu Jadi makanya di Di Teman-teman jangan lupa itu kalau bisa diusaha Serapet mungkin Ya mungkin kalau mau bikin bolong-bolong halus ya nggak apa-apa Atau Jaring Ya kan Jadi huha-hawak tetap masih bisa keluar ya om ya Iya betul Jadi dia memang jatuh lompat itu memang karena sudah nalurinya Karena dia Aslinya dia habitatnya Kenapa di danar awal Atau danau Air yang stabil Jadi begitu ada kerangga di permukaan Di permukaan air Loh dia langsung loncat Men Nah itu lah memang halusnya dia kan Bener-bener Nah ini nih teman-teman kalau mau lihat Red Rio ya om? Red Rio Tuh Divinnya itu di belakang ada Batiknya Ada batiknya Inilah salah satu kelebihan dari Rio Luar biasa Tuh kelihatan nggak guys? Tuh 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 divin atasnya ada Ada kebiru-biruan yang warnanya Ini apa di om? Ini Ini lah yang dari luar Indonesia Oh Ini yang dari Thailand Oh ini dari Thailand ya? Dari Thailand ya Inilah yang biasanya dengan label Auroliniatus Hmm Jadi dia memiliki perbedaan ya Dari postur tubuh dia juga berbeda Ini ada pel-pelnya ya om? Kayak ada mutiara-mutiarannya ya? Jadi bunganya Bunga-bunga yang ada di sisinya Putihnya memang putih kecil-kecil Tapi buahnya sekali Oh iya tuh guys Mirip seperti galaksi Yes Seperti galaksi Iya Di sini memang bedanya dengan maruliudes Memang struktur rahangnya juga berbeda Sama struktur giginya juga memang berbeda Hmm Kelasnya sama, dia di cana Cuma dia spesiesnya di.. Sebenarnya dia masuk marulius Bukan maruliudes Ini asli Thailand Oh iya om Nah ini yellow Sentarung Hmm Bisa dipatikan memang karakter bunganya Dia ngikuti di setiap bar-nya Hmm Nah Dia berbaris rapi di bar-nya Beda dengan bunyanya Rio Kalau Rio lebih acak Tapi dia lebih luas sebarannya Hmm Nah Nah Dia lebih rapi Bunganya dia Di setiap bar-nya dia bunganya Ah nggak bisa dia bumi kan ya Fin polos Hehehe Terima kasih nih Kalau tidak Nggak bisa kesempatan Semoga Semoga Dunia cana Peminat Pencinta cana Di Indonesia Semakin Banyak Amin 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 Sekali Kalian kalau Belum pernah ngeliat Belum pernah piara Mungkin Nanggapnya Aaaaah Masa biar Gampus ikan-gampus ikan bakar Hehehe Kan konfungsi ya om Enggak Masa orang mahal Harganya Masa mau dimakan Ternyata Apa om ini apa om jenisnya om? Melanotera Oh Melanotera Jadi jenis yang masih langka Hehehe Melanotera ini Spesialnya memang dia hanya ada di perairan Kapuas Kalimantan Hmm Dengan ciri dia tidak punya marking Dia tidak ada bunga Tapi finnya batik om Betul Hmm Gila cirinya Melanotera Sirip hitam Nah Saya lihat hitam Dia tidak ada bunga Tidak ada marking Dia hanya dua warna Hitam sama kuning Hmm Ini lah yang disebut dengan Melanotera Siap 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 om Ini apa om jenisnya om? Ini terengganung Oh terengganung ya om? Oh Malaysia ini om? Ini salah satu ikon bunyinya Malaysia ya Terengganu dia masih malu-malu Kecil dia Hmm Ngumpet om? Sekitar 25 cm Memang dia spesialisnya Hampir sama dengan bunyinya Sumatra Hmm Koselnya itu Atau lingkaran yang ada di ekor Itu nanti sampai besar pun tidak akan hilang Oh iya iya Ada lingkarannya guys Di ekornya guys Om Om Udah jalan-jalan Makasih banyak ya om Ini sendirian nih Jadi gak bawa kameramen Hehehe Besok-besok kalau aku ke Malang lagi Boleh mampir ya om main-main ya Boleh? Ngobel-ngobel ya om Makasih banyak loh om Hehehe Nah jadi Teman-teman Nanti Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Seputar sana Mungkin Saya bisa bantu Cari tahu Apa yang saya tahu Bisa saya kasih ke teman-teman Boleh tulis komentar Boleh Jangan lupa ini Untuk saya di-like Di-comment Yang banyak Di-share dimana-mana Buat Mengembangkan Cana ini sendiri yang Betul Interesting orang Tentang cana ini Karena benar-benar asli Benar-benar asli Oke teman-teman See you Bye